Intro Inti profil Mahmud Abu Wardah calon gelandang asing PSS Sleman, ternyata berlabel timnas Palestina. PSS Sleman belum selesai berburu pemain untuk memperkuat tim sebelum Liga 1 2022 dimulai. Terutama gelandang asing yang akan menambah kekuatan lini tengah PSS Sleman. Beberapa nama gelandang dikait-kaitkan dengan PSS Sleman. Satu di antaranya adalah sosok gelandang asal Palestina, yakni Mahmud Abu Wardah yang kabarnya akan merapat ke PSS Sleman. Nantinya, Mahmud Abu Wardah akan mengisi satu slot pemain asing asal Asia yang harus dimiliki PSS Sleman. Mengingat, PSS Sleman belum memiliki pemain asing untuk menambah daya gedor tim. Mahmud Abu Warna merupakan pemain di klub kasta tertinggi Liga Palestina, yakni Al-Quds Hilal Club. Selain itu, Mahmud Abu Wardah adalah pemain berlabel timnas Palestina. Mahmud Abu Warna merupakan pemain di klub kasta tertinggi Liga Palestina, yakni Al-Quds Hilal Club. Selain itu, Mahmud Abu Wardah adalah pemain berlabel timnas Palestina. Rumor merapatnya Mahmud Abu Wardah ke PSS Sleman diketahui melalui akun Instagram at Ngapak Football pada selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Dijelaskan bacua Mahmud Abu Wardah menjadi pemain asing incaran PSS Sleman. Dikutip tribunwow.com dari transfermak.com, berikut profil dan statistik Mahmud Abu Wardah. Nama lengkap, Mahmud Abu Wardah. Tanggal lahir, tanggal 31 Mei tahun 1995. Tempat kelahiran, Nables, Palestina. Usia, 26 tahun. Tinggi, 170 cm. Kewarga negaraan, Palestina. Posisi, gelandang, kaki, kanan. Klub saat ini, Al-Quds Hilal Club. Bergabung, tanggal 5 Juli tahun 2021. Statistik Mahmud Abu Wardah, Al-Halil, Markas Balata, Al-Quds Hilal, 3 pertandingan 270 menit bermain. Timnas Palestina, 31 pertandingan, 5 gol, 842 menit bermain. Timnas Palestina, 31 pertandingan, 5 gol, 842 menit bermain.